Hmm oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai seorang karakter yang bakalan muncul di episode ke-13 dari serialnya Spy X Family nanti ya yaitu karakter yang sangat banyak banget gitu kan disorot di trailer pertamanya untuk core kedua dari animenya Spy X Family kemarin dan ya dia adalah Sikit nah Sikit ini tuh adalah pemimpin dalam rencana penggunaan bom anjing sebagai teror untuk menghancurkan hubungan antara Ostanya dan Wise yang masih penuh dengan keretakan gitu kan jadi dia tuh Pau yang namanya itu Ostanya sama Wes itu enggak akur gitu dan Sikit ini tuh berencana untuk menggunakan beberapa anjing terlatih atau anjing yang sudah disiapkan untuk melakukan misinya tersebut dimana anjing-anjing tersebut itu bakalan dipasangin bom satu-satu dan mereka bakalan dilepaskan dan bakalan menuju ke tempat dimana pendana menteri hadir untuk melakukan kunjungan ya antar negara gitu yang bakalan memperkuat hubungan antara Ostanya dan Wise dan jika itu kacau ya kemungkinan besar kepercayaan Ostanya kepada Wise bakalan hancur juga dan itu adalah keinginan dari Sikit dan ya jadi Sikit ini tuh adalah seorang mahasiswa teknik gitu kan seorang mahasiswa teknik yang memiliki pemikiran garis keras terhadap negaranya gitu kan dan jatuh sangat benci banget sama orang-orang yang berasal dari barat atau dari wise gitu karena dia nggak suka wise dan Ostanya itu bersatu ya walaupun kit itu adalah pemimpin dalam operasi bom anjing ini namun siloid itu percaya kalau bakalan ada atau bakalan dan ada orang lain ataupun pihak-pihak lain yang menyokong dana untuk kit ini atau ia menyokong atau memberikan dana untuk mereka melakukan perbuatan ataupun teror bom anjing ini karena ya menurut siloid untuk seukuran mahasiswa mereka itu enggak punya yang namanya itu knowledge dan juga dana untuk melakukan hal tersebut jadi siloid percaya ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut atau berencanakan hal hal tersebut dengan menggunakan kit dan kawan-kawannya gitu dan ya untuk voice actornya sendiri atau seiyunya sendiri dari sikit ini tuh aku juga masih belum tahu karena belum diperkenalkan dan mungkin nanti bakalan diperkenalkan sih mendekat-dekat animenya dari spyx family part kedua ini tuh bakalan dekat hadir gitu kan bakalan tayang di Oktober nanti rumornya dan ya mungkin di sana nantinya seiyu ataupun voice actor dari sikit ini tuh bakalan diperkenalkan karena memang sikit ini itu jadi sorotan banget atau bisa dibilang adalah pilihan utamanya untuk paru-paru pertama di core keduanya nanti yang mana core keduanya ini tuh direncanakan bakalan hadir di Oktober 2022 akhir tahun gitu kan di musim fall gitu dan ya hanya juga bakalan berperan penting di sini atau di anjing peledak ini karena iaannya dan bond adalah kunci dari keberhasilan misi tersebut yang mana kalau hanya dan bond tidak bekerja sama bisa saja nantinya eh rencana dari sikit ini tuh berjalan lancar gitu kan dan ya jadi kayaknya itu ajalah dulu untuk pembahasan dari sikit ini memang nggak banyak banget yang bisa dibahas dan untuk cerita dari art anjing ini atau art anjing peledak ini tuh bakalan berjalan dari chapter ke-18 nya sampai ke chapter 22 nya gitu kan dari adaptasi realisasi manganya gitu dan ya jadi untuk episode ke-13 minggu ini enggak bakalan ada enggak bakalan tayang karena mereka harus stop dulu istirahat untuk jual blue redis dan mereka bakalan kembali lagi di bulan Oktober gitu kan jadi kita tungguin aja nanti kelanjutan dari kisah perjalanannya si Anya gitu kan buat yang namanya itu menjaga perdamaian dunia gitu kan dengan sekolah dan ya kayaknya itu ajalah dulu mengenai pembahasan animenya dari Spike X family episode ke-13 atau part kedua untuk episode pertamanya yang bakal di Oktober dan sampai jumpa di pembahasan animenya lainnya Jani